Kalau pendara jatuh nih, keselakaan. Sepasang kakek nenek menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut balibo kampanye. Ini terjadilah angka di tempat. Diduga sempat mendapat intimidasi, aksi tuntutan penuntasan kejahatan HAM tetap digelar di depan istana. Jen beri perjuangan Hasto Cristianto mengungkap dugaan intimidasi yang dilakukan Polda, Jawa Timur. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu sore hari ini bersama saya Dapi Pratama. Pemirsa akibat tersangkut bendera partai, sepasang kakek nenek menjadi korban kecelakaan di flyover Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang robo. Sejumlah pengendara motor merekam sepasang kakek nenek yang terjatuh akibat tersangkut alap peraga kampanye salah satu partai di flyover Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini kedua korban mengalami luka yang cukup serius di pergelangan kaki dan wajah. Di Kebumen, Jawa Tengah seorang pengendara motor tewas akibat baliho caleg salah satu partai. Saat kejadian, korban yang masih duduk di bangku SMK ini sedang bergoncengan dengan rekannya. Namun ketika melintas, korban berusaha menghindar baliho caleg yang tergeletak di jalan hingga terjatuh dan ditabrak kendaraan lain. Sudah ngerongsok sih. Terus? Ya, tahu-tahu ada denger, ada suara berhidungnya. Keras wak? Ya, keras suaranya. Menghindari baliho rupu pamereng gitu lah ya. Ya, terus menghindari kesana terus. Inovannya juga melungindar ya, ketabrak atau enggak, seripet atau enggak, enggak tahu. Tapi, siranya kok hancur atau hancur ya, berjarak gitu gimana. Pusat kejadian, warga setempat membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah duka. Dari Jakarta Selatan dan Kebumen, Jawa Tengah, Telmi Sabangjati, Johar Toyo, Ainews, melaporkan. Ratusan kertas suara di Aceh mengalami kerusakan. Sementara IDI Pemalang, Jawa Tengah, hujan deras, disetai, angin kencang membuat gudang penyortiran surat suara bocor. Akibatnya banyak surat suara yang basah. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidijaya Aceh menemukan ratusan kertas surat suara mengalami kerusakan. Usai dilakukan sortiran dan pelipatan di Gedung Cik Pantai, Gyo Lima, Kecamatan Merudu, Kabupaten Pidijaya Aceh. Komisi Independen Pemilihan Berencana akan segera mengusulkan kembali untuk kertas surat suara pemilu tahun 2024 yang rusak dan tak cukup ke pihak Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. Dimana hasil sortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu dari jumlah total 575.945 namun ditemukan sebanyak 386 surat suara rusak ditemukan dan 267 mengalami kekurangan. Sementara itu penyortiran surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD telah selesai. Khusus untuk surat suara yang telah selesai itu KIP Aceh Singkil menemukan sebanyak 533 lembar surat suara yang rusak. Dengan rincian surat suara rusak terdiri dari DPRK 142 lembar, DPRA 180 lembar, DPR RI 142 lembar, dan DPD 69 lembar. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil mengatakan selain menemukan kerusakan pada ratusan lembar surat suara, KIP juga menemukan surat suara berlebih pada surat suara DPRA, DPD, dan DPR RI. Sementara itu di Pemalang Jawa Tengah hujan deras disertai angin kencang membuat gudang penyortiran, pelipatan, dan penyimpanan surat suara bocor. Akibatnya surat suara yang sudah disimpan dan siap didistribusikan untuk pemilu legislatif serta Pilpres 14 Februari 2024 basah, tersiram air, dari atas. Petugas yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan logistik pemilu berupa surat suara tersebut. Jumlah surat suara sudah terlanjur basah, diduga mencapai ribuan lembar, dan diduga tidak bisa digunakan saat pesta demokrasi nanti. Sampai saat ini belum diketahui jumlah pasti surat suara yang basah atau rusak dan tidak bisa dipakai atau digunakan saat pemilu. Petugas masih melakukan identifikasi dan menyortir ulang dokumen negara tersebut. Gudang juga akan segera dicek serta dipastikan tidak terjadi bocor atau banjir saat hujan. Bawah selupo malang juga telah meminta agar seluruh surat suara dicek untuk yang basah, tidak digunakan lagi, dan segera minta yang baru. Diharapkan logistik pemilu, terutama surat suara, benar-benar dijaga agar tidak terjadi lagi seperti basah atau rusak seperti sekarang ini. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, dan dari Pemalang Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINUS, melaporkan. Meski akun Instagram pribadinya sempat diretas, namun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tidak akan mengusut peretasan tersebut. Mahfud juga memastikan, sudah berhasil mengambil alih akun Instagram miliknya. Usai diretas pada selasa 16 Januari lalu, kini akun Instagram pribadi milik Menko Pol Hukum, sekaligus cawa pres nomor urut 3 Mahfud MD, sudah berhasil diambil alih kembali. Meski sempat membuat heboh, namun Mahfud MD tidak akan mengusut kasus peretasan akun Instagram miliknya. Mahfud memandang, peretasan adalah hal biasa dan sering terjadi kepada akun-akun milik politisi. Ya, namanya diretas ya, diretas, tapi itu hanya setengah hari ya. Hanya apa, sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang mainan. Tapi sekarang sudah sepenuhnya dibawahkan dari. Tidak lah, yang kayak gini udah banyak, udah tahu, pemerintah udah tahu banyak kayak gini. Sebelumnya akun Instagram pribadi milik Mahfud MD diretas pada selasa 16 Januari lalu. Selama diretas, akun milik Mahfud MD menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel dengan keterangan menggunakan bahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar. Peretasan berlangsung selama setengah hari sebelum akhirnya akun berhasil diambil alih kembali oleh Mahfud MD. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa sejumlah aktivis dari Gerak 98 menggelar diskusi terkait sejumlah permasalahan. Salah satunya menyoroti ancaman serta kejahatan demokrasi khususnya mengenai politik dinasti di Indonesia. Sejumlah permasalahan politik kembali menjadi tema dalam topik pembahasan diskusi publik yang digelar Aktivis 98. Dalam diskusi kali ini para Aktivis 98 menyoroti sejumlah permasalahan dalam demokrasi di Indonesia. Salah satunya menyoroti sikap Jokowi yang dinilai tidak fair sebagai presiden. Mereka juga menganggap presiden Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Dari secara etik, secara moral dinasti politik itu tidak bisa diperkenankan. Keluarga politik itu ya tidak ada masalah, baik etik maupun setara aturan. Nah yang kedua adalah dalam kondisi kayak begitu itu, sulit untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bisa berlaku netral. Gejala-gejala terakhir ini memperlihatkan kepada kita memang bahwa Pak Jokowi itu kesulitan untuk menempatkan dirinya sebagai orang netral, sebagai presiden yang netral. Para aktivis juga membahas mengenai politik dinasti yang dinilai akan menjadi ancaman dalam melanjutkan demokrasi di tanah air. Kita kekhawatiran kita adalah hukum dipakai ya. Hukum dipakai untuk mendapatkan suara. Nah itu satu ya, sekarang kemarin Mahkamah Konstitusi dipakai untuk meloloskan calon. Nah sekarang, untuk mendapatkan suara, Kepala Desa diancem. Kapolri bersetemen supaya kita mencari pemimpin yang punya estapet, yang bisa melanjutkan estapet ke pemimpinan sekarang. Itu kan udah jelas itu arahnya kemana. Dan termasuk juga kalau kita melihat itu ya, kita melihat itu, peradilan-peradilan pun ya bahkan termasuk mungkin Bawaslu, KPU, itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Selain itu, para aktivis menganggap jika dibiarkan, hal ini akan menjadi budaya dalam dunia politik di Indonesia. Dari Jakarta, Moharli dan Dimas Winardi, Ainews melaporkan. Meski diduga sempat diintimidasi dengan hilangnya akun Twitter at Aksi Kamisan, namun Aksi Kamisan tetap digelar hari ini. Ainews sore, segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.